35 juta, ngebayangin enggak kalau di Indo uang 35 juta bisa beli bubur semangat sempang ya kan Welcome to our channel Hi everyone welcome back to our family channel baru barang aku lagi mau beli daul beserta keluarga kita yang beli badan rempong se-dunia ini skonky gray ini skonky gray ini skonky gray ya itu baik-baiknya karena itu berkaitan di kertas itu baik-baiknya mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik bahagia dan sehat ya pastinya kita semua cuma butuh itu untuk saat ini ya kan dalam keadaan yang carut-marut di seluruh dunia nah kita ngobrol-ngobrol bareng yuk tentang apa sih suami bule pacar bule keluarga bule rempong banget gak sih dengernya ya kan anyway yes tapi however aku adalah keluarga berkeluarga bule anak-anak aku adalah setengah bule mau tau gimana ceritanya dengan label bule risih gak sih seneng gak sih apa yang mama mama di rumah itu semua punya di kepala dan di hati tentang kata bule yang menempel dicat ditempel dilabelkan kepada kita kita ngobrol di komen bawah ya kalian yang belum subscribe jika kita subscribe yes Jacob can you tell everyone say halo dulu can you tell everyone say halo dulu thank you subscribe bye and what's your name thank you so much anyway jadi gini ya yuk kita cerita-cerita dulu di jaman memu dable itu pacaran sama dable ya dable itu kan orang inggris dan yang putih banget dable putih ya namanya kita di Jakarta populasi bule itu kan gak sebanyak bule di bali terus gak sebanyak di negara-negara Asia modern Asia maju negara maju dan modern lainnya contohnya di bangkok di Thailand ya di bangkoknya ataupun di pulau-pulau itu banyak banget bule di singapur itu banyak banget pokoknya yang begitu lah ya modelnya momida bulu kalo ngeliat yang di Jakarta itu yakin itu gak banyak walaupun momida bulu pernah kerja di bar bule gitu ya nah jadi ceritanya gini dulu ketika momida bulu baru PDKT ya TTM teman tapi mesum apa teman tapi mesra eh positif-positif aja ya jadi gini dulu ketika momida bulu masih pacarnya kita tuh kita tuh berawal dari temen ya kita tuh berawal dari yang kita suka ngobrol telepon-teleponan apa segala gak ada cium atau apa dalam waktu 10 bulan ya kayaknya kalo gak salah setelah 10 bulan momida bulu pulang ke rumah momida bulu cium itu ya kan kayak anak kayak anak sekolah gitu kesannya padahal udah tulir saya anyway mulailah kita ketemu tapi ketemu momida bulu itu gak sering kayak misalnya sebulan sekali tuh kemungkinan ya dua minggu sekali dua minggu sekali seminggu sekali itu jarang masuk jarang karena momida bulu itu sibuk jadi intinya gini pada saat itu momida bulu itu karena pernah patah hati hati yang super-super hancur momida bulu itu bukan tipe orang yang mau cari pacar atau mau cari suami gitu jadi ya udah berteman aja santai aja ngobrol aja gitu ya terus tapi di kepala momida bulu gak pernah ada kepikiran gini bule dia tuh bule pacar gue ini bule gak ada di kepala kayak gitu jadi buat temen-temen di sana di luar sana yang di rumah ataupun di kantor ataupun di manapun yang masih jomblo dan kepengen punya pasangan bule gini ya momida bulu kasih tau jangan pernah dipatok di kepala ditaruh di kepala seorang laki-laki dari luar negeri dipanggil bule karena kalo kita udah patok bule ini gue mau cari bule nih atau oh pacar gue bule nih kalo kalian melabelkan gitu kalian tuh gak melabelkan ngerti gak maksudnya orientasinya tuh udah bukan he is a human atau dia tuh manusia bukan gila dia tuh cowok yang gue tuh berharap dia jadi laki-laki baik atau menjadi pasangan gue, pacar gue buat temen jadi suami gue gitu tapi lebih ke duit, duit, duit duit yes, percaya deh karena yang terjadi gini ketika kita ngeliat wah bule ya dong laki gue bule itu banyak banget udah bule dulu sering banget iya dong pacar gue bule ada ya temen-temen yang tiba-tiba ketikan tiba-tiba ketika dia udah pacar sama bule dia berubah gitu loh dia bukan dirinya lagi yang dulu dia bukan gayanya lagi yang dulu pokoknya semua serba berubah karena dia ngerasa ya udah gue udah sama bule gue harus berubah dong karena gue punya duit posisi gue level gue semua berubah dan it's bener-bener aneh kalau menurut ini yang memudah bule merasa why why dan kenapa begitu perempuan bertemu dengan bule atau pacar dengan bule atau menikah dengan bule tiba-tiba yu berubah iya kan mulai dari segalanya pokoknya itu yang bikin aneh nah karena kejadiannya gini kalau seandainya kita ngeliat bule yang cowok kita atau kasih kekasih hati kita ya sebagai seorang bule bukan sebagai seorang laki-laki yang kita sayang itu yang terjadi adalah harapan kita tinggi kan ya itu tadi secara material duit-duit-duit gue bakal jadi kaya nih selain dia ganteng ya kan memperbaiki keturunan tapi gue bakal banyak duit jadi gue enak tapi wake up gak semua bule itu kaya gak semua bule itu tajir gitu loh karena yang terjadi adalah gini ya banyak banget banyak banget pasangan bahkan yang belum pindah ke negara si pasangan bule ini ya cuma tinggal di negara kita lah di di kota kita masing-masing lah misalnya di Jakarta, di Bali, atau kawan aku bye-bye bye-bye you want to go? oke ternyata oh iqo pelit sih gitu ih bule gue mah ini pelit ih bule gue mah ini gak punya duit bule gue mah ini kere gitu karena pada kenyataannya memang yang kita kira bule itu duitnya banyak itu gak banyak gitu loh jadi perbedaannya adalah cuman satu bule itu udah menang cakep kalau di negara kita ya kan namanya kita tuh selalu melihat bule wah pokoknya sebawah kedua semiskin apapun bule kalau mereka udah bisa liburan ke Indonesia berarti mereka punya duit ya kan gitu punya duit untuk di Indonesia karena gini contoh gak usah jauh-jauh deh mau udah boleh ke Australia satu dolar itu sepuluh ribu perak ya kan nah mau bisa jauh-jauh lagi mau udah boleh kasih contoh ya pakai yang itu gajinya satu bulan ya dia kerja cuman part time loh artinya paru waktu berapa sih gaji dia? gaji dia itu 30 juta enggak enggak 35 juta kalau dirupiahin ya 35 juta ngebayangin enggak kalau di Indo uang 35 juta bisa beli bubur semangat sempang ya kan satu kecamatan disiramin sama bubur gitu loh tapi kalau di sini it's nothing karena kakak Yayang tuh masih hidup sama kita masih tinggal di dalam rumah yang kita selalu bilang kak tabung uangnya supaya kamu bisa liburan merencanakan hidup ke masa depan berumur apa segala lain gitu gitu ya kan nah misalnya nih kakak Yayang ya seorang kakak Yayang baru umur 21 dia nabung lah katakan 500 dolar per bulan itu di luar kebutuhan ya 500 dolar untuk liburannya aja berarti dikali 12 bulan itu 6000 dolar artinya 60 juta dia foya-foya dalam waktu satu bulan di Jakarta aduh itu bisa dapet apa nah intinya gitu bisa jajan bisa nginep di hotel ya kan dengan uang 60 juta untuk liburan satu bulan bisa dong nginep di hotel yang bagus makan yang enak apa segala untuk anak seusia Yayang gitu loh artinya gini tapi ketika dia selesai liburan ya dia harus balik lagi dong ke Sydney ke Australia ke negara awalnya negara tempat tinggal kakak ibaratnya gitu ya kan kembali kerja lagi kembali dan you know semua dikerjain sendiri juga bersih-bersih ngurusin rumah ngurusin kerjaan nyetir semua sendiri gitu loh tapi apakah dengan contoh ya dengan 35 juta uang dari si kakak yang ini yang kerja part time berarti kalo full ya gajinya full itu 70 juta apakah itu cukup? itu gak cukup ya kalo mau dicukup-cukupin pasti cukup lah ya gitu yang penting gini kalo misalnya kita sebagai perempuan ngeliat laki-laki itu ya lu sebagai laki-laki bukan sebagai bule dengan gaji 70 juta di Sydney di Australia ya cukup aja cukup untuk bayar kontrakan cukup untuk bayar makan cukup untuk berbahagia artinya cukup nah tapi kan yang salah adalah ketika perempuan-perempuannya itu adalah yang wah ngeliat bule gue udah pasti tajir gue udah pasti kaya gue udah luar biasa nah begitu kewong emu terkawin tinggal lah di negara suaminya Australia ya kan dengan gaji segitu ya udah nyesek lu ibarat makan batu ada disini saya ya kan nah itu itu intinya itu intinya yang momudabul mau kirim pesen ya lihatlah laki-laki sebagai laki-laki dengan sisi baiknya dengan sisi positifnya dengan sisi kasih sayangnya jangan tuh ngeliatnya bule ah ini bule tau bule no karena gini ya jatuhnya ya dari dulu tuh momudabul selalu gue berpikir gini gue gak mau menganggap laki gue ini bule dulu kan seling ditanya laki lu bule no momudabul paling gak suka kalau dipanggap dia bule dia adalah laki-laki yang bertemu jawab yang baik hatinya yang rajin bekerja yang sayang keluarga gue yang sayang keluarga gue yang sayang keluarga gue yang sayang gue itu itu banget dan makanya ketika momudabul hidupnya turun naik turun naik turun naik tuh nikmat aja rasanya karena memang dari awal momudabul itu gak bule duitnya banyak gajinya tidak nah itu karena pada akhirnya adalah ketika perempuan-perempuan yang melihat pokoknya bule mau tua mau muda pokoknya bule dipikir ya hidup gue bakal enak dia tuh kebahagiaan itu bukan cuma dari duit say bukan kebahagiaan itu semuanya kita susah berjuang bersama itu bahagia kita sedih berjuang bersama itu bahagia pokoknya itu bukan dari duit duit itu kalau laki kita atau si bule ini rajin bekerja dan punya kerja ya itu udah pasti duit udah pasti ngikutin kecil besarnya artinya udah ada rezekinya gitu loh ya pokoknya itu tips banget dari momudabul untuk para-para junior yang masih mencari jodoh dari seorang bule ya kan intinya gitu loh stop melabelkan mereka sebagai bule labelkanlah mereka sebagai laki-laki yang baik hati bertanggung jawab rajin bekerja yang penuh kasih sayang yang siap menyayangi kita melukasi kita membina rumah tangga bersama saling menghargai penghormati itu yang penting karena bener ya ini asal tau aja ya karena harapannya dengan kenyatanya beda dari pertama ketemu sampai menjalankan relationship sampai menikah tadinya misalnya tinggal di Asia terus tiba-tiba balik ke negara asalnya suami banyak terjadi pertangkaran banyak terjadi kegilaan gitu ya banyak yang harus ketemu psikologis atau psikiatrik karena udah jadi gila gitu loh karena gak bisa nerima kok harapan gua gak sesuaikan nyataan nah jangan sampai itu terjadi karena separoh ada yang menjadi gila gilanya bukan gila banget ya artinya ya gitu sedih lah ya sedih dan marah karena gak sesua ada dulu yang akhirnya sampai cerai gitu makanya make sure tau dulu siapa sih laki-laki ini yang kita panggil bule dan jangan lagi dilabelkan sebagai dunia karena kita berjuang bersama untuk jadi sukses dalam rumah tangga untuk menjadi kaya bersama untuk menjadi bahagia bersama untuk menjadi ngajar goal kita semua itu kita lakukan bersama oke bergebu-gebu menggebu-gebu banget deh kok bergebu-gebu abis ya sering-sering udah bunuh tuh sebel kalo orang baru mau kenal langsung wih laler ya oke gue mau caranya bule udah tuh bule gue udah kaya udah cacah ini kan forget it oke bisa sampai disini video kita thank you guys for watching see you again on the next video pastinya stay safe stay home to save life love you all bye-bye thank you for watching i found it okay